Intro Keramahan dan doa staff hotel yang bernama Rizman menjadikan juara MotoGP Mandalika terkesan Alex Espargaro penuhi janjinya lempar helm ke tribun karena followersnya mencapai 1 juta Staff hotel di Lombok, Rizman mendadak menjadi perbincangan di sela-sela MotoGP Mandalika Itu setelah Miguel Oliveira mendedikasikan kemenangannya di MotoGP Mandalika 2022 kepadanya Oliveira sukses menjadi juara MotoGP Mandalika 2022 berlangsung di sirkuit Pertamina Mandalika Minggu 20 Maret 2022 Rider Red Bull KTM itu finish terdepan dalam persaingan 20 lap dengan catatan waktu 33 menit 27,233 detik Di peringkat kedua dan ketiga secara beruntun adalah Fabio Huartararo dan Johan Zerko di peringkat kedua dan ketiga Usai balapan Oliveira menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada mereka yang memiliki andil terhadap keberhasilannya di seri kedua MotoGP 2022 itu Dia menyebutkan nama salah satu staff hotel yang banyak membantunya dalam menyediakan keperluan sehari-hari yaitu Rizman Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada staff hotel bernama Rizman yang banyak membantu saya sepanjang pekan ini Kata Oliveira Dia orang yang baik Saya juga berjanji jika saya mendapat podium saya akan mendedikasikan ini untuknya Dia menambahkan Nama Rizman pun mendadak menjadi perbincangan warganet Disebut-sebut Rizman merupakan staff hotel-hotel Lombok Sebelum Oliveira tampil di balapan Rizman mengunggah foto memanggul Oliveira Unggaan itu diposting ulang oleh Oliveira dan dibagikan ulang dengan tambahan kalimat Podium dedicated to this guy Thank you for the love brother Foto Rizman memanggul Oliveira juga mendapatkan perhatian besar dari netizen Dalam unggahan foto dengan keterangan kandidat champion 2022 Tidak sedikit netizen yang memuji keramah tambahan Rizman terhadap Oliveira Banyak pula yang terkesan dengan prediksinya Tak hanya itu Rizman pun mengunggah sebuah video Yang mendoakan pembalap KTM Miguel Oliveira tersebut Dalam keterangannya video tersebut menuliskan Malam Nifsu, juara saya Tulis Rizman dalam postingannya tersebut Aksa Jenggo Aksa Jenggo Untuk masyarakat Indonesia Dia sempat melakukan sayembara jika followersnya mencapai 1 juta Dia akan melemparkan helm untuk penonton di sirkuit Mandalika Janjinya tersebut telah dilaksanakan ketika selesai balapan di MotoGP Mandalika 20 Maret 2022 kemarin Dalam unggahan videonya Alex Espargaro yang ditemani Marsha lari Ke arah tribun dan melemparkan helmnya kepada penonton Para penonton pun saling rebutan demi mendapatkan helm pembalap tersebut Keberuntungan didapatkan salah satu pria yang berada di tribun penonton tersebut Alex Espargaro juga menuliskan sebuah keterangan Dengan berbahasa Indonesia dalam unggahan videonya tersebut Dia menuliskan balapan yang sulit tetapi poin bagus untuk kejuaraan Saya telah melewati jutaan pengikut Jadi yang dijanjikan adalah hutang Helm saya ke tribun Terima kasih bangsa Indonesia Sambil menambahkan stiker gambar bendera Indonesia Itulah mengapa para pembalap MotoGP begitu terkesan Ketika balapan di Indonesia Tepatnya di sirkuit Mandalika Keramahan dan kebaikan masyarakat Indonesia Membuat para pembalap sulit melupakan momen ketika balapan di Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!